KEMBALI KE KEDIAMAN Saat ini, seorang pelayan buru-buru masuk dan membisikkan sesuatu di telinga Cao Zheng. Cao Zheng langsung tertawa. Saudara-saudara, Ningki telah dikeluarkan dari kediaman juara Markis. Cek-cek, sepertinya kediaman juara Markis benar-benar ketakutan kali ini. Bahkan tuan-tuan Ning pun tidak bisa melindungi Ningki. Kong Tianqi tersenyum. Qin Long, yang diam, tersenyum dan berdiri. Semuanya, kalian boleh bersenang-senang sekarang. Aku baru ingat ada yang harus kulakukan. Aku pamit dulu. Saudara Qin, berhati-hatilah. Cao Zheng menangkupkan tangannya. Setelah semua orang melihat Qin Long pergi, Huang Putao menunjukkan senyum mengejek dan berkata, kakak Qin dulunya memiliki hubungan yang baik dengan Ningki. Kudengar dia meminta sejumlah besar ramuan pemelihara roh dari Ningki untuk beberapa pangeran. Ini memang benar. Binatang iblis peringkat lima milik pangeran ke-16, Hou Ling Celestial Dog, masih seekor anak kecil. Sekarang, ia sudah memiliki kekuatan binatang iblis peringkat ketiga. Ia akan mencapai usia dewasa dalam beberapa tahun. Aku takut Ningki memainkan peran besar di dalamnya. Itu sebabnya Saudara Qin tidak tahan mendengarnya lagi. Kong Tianqi tersenyum. Haha, aku sangat menantikan hari kembalinya Ningki. Cao Zheng mengangkat cangkirnya dan tiba-tiba berkata kepada Ningyan, yang duduk di sudut tanpa mengucapkan sepatah katapun, Saudara Ning, orang yang paling bahagia di sini adalah kamu. Ningyan tersenyum dan mengangkat cangkirnya ke cangkir Cao Zheng. Ningki memiliki sifat mendominasi. Saya sudah tahu bahwa dia akan menimbulkan masalah. Akhir hari ini bukanlah hal yang tidak terduga. Haha, bersulang. Cao Zheng dengan senang hati meminum cangkirnya. Di istana, banyak selir, yang jarang bertemu satu sama lain, kini berkumpul di, Taman Peri, di bawah kepemimpinan Permaisuri. Itu sangat meriah. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah Putri Kerajaan Macan Putih yang nakal. Permaisuri secara pribadi mengupas buah untuknya. Saudari Kinyu, apakah kamu benar-benar mengirim seseorang untuk menjaga pintu bajingan itu? Begitu dia kembali, Anda harus memberi tahu saya. Putri nakal itu memakan buah itu dan tiba-tiba teringat wajah Ningki. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kebencian. Sebagai ratu suatu negara, kelihayan Chen Kinyu tidak sebanding dengan Putri Nakal. Dia sudah lama melayaninya dengan patuh dan menelpon saudara perempuannya. Mendengar ini, Chen Kinyu tersenyum tipis. Adik perempuan, jangan khawatir. Selama markis pembunuh naga kembali, kamu akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Ayo, cicipi jeruk keprok ini. Ini adalah penghormatan khusus dari Kekaisaran Matahari Merah. Manis sekali. Terima kasih, Suster Kinyu. Putri Nakal itu mengambil jeruk dari Chen Kinyu dan menggigitnya. Manis sekali hingga dia sedikit menyipitkan matanya. Pada saat yang sama, Qin Zheng dan empat douhuang yang dibawa oleh Putri Nakal sedang berdiri di pavilion tinggi di sebelah Taman Malaikat. Dari sini, mereka bisa melihat seluruh Taman Malaikat. Jika ada bahaya, merekalah yang pertama mengetahuinya. Putri ke-9 jarang bisa rukun dengan orang lain. Permaisuri memang ibu negara. Deng San hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat Putri Nakal itu memakan jeruk. Qin Zheng tersenyum. Putri ke-9 sebenarnya sangat mudah bergaul. Setelah jeda, dia berkata dengan suara rendah, semuanya, bisakah kalian mengatakan yang sebenarnya? Apa yang dicuri markis pembunuh nagaku dari Putri ke-9? Jika memungkinkan, saya bersedia memberikan kompensasi kepadanya dengan nilai yang setara dari kas negara. Deng San tersenyum dan berkata, Yang mulia, Anda tidak dapat memberikan kompensasi padanya. Masalah ini harus ditangani sendiri oleh Putri ke-9. Tapi yang mulia, jangan khawatir. Jika tidak terjadi apa-apa, Putri ke-9 tidak akan membunuhnya. Qin Zheng menghela nafas lega. Tidak mudah bagi Kekaisaran Kintang untuk memiliki Grandmaster Alkimia lain, dan masih sangat mudah. Masa depannya tidak terbatas. Jika dia meninggal sebelum waktunya, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi Kekaisaran Kintang. Bagaimana jika markis pembunuh naga tidak kembali? Qin Zheng memikirkan masalah lain. Deng San menghela nafas. Putri ke-9 sangat keras kepala. Jika dia tidak bisa melampiaskan amarahnya, aku khawatir dia akan terus menunggu. Masih banyak penjaga di luar yang mencari Ningki. Ningki, bocah nakal, cepat kembali. Mendengar bahwa Putri ke-9 kemungkinan akan menunggu di sini selama beberapa tahun, Qin Zheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Ningki di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa menimbulkan begitu banyak masalah bagi Kekaisaran Kintang? View gelombang akhirnya aku kembali. Melihat bangunan yang familiar, Ningki menghela nafas lega. Jalanan di sini tidak selebar jalan di Kerajaan Macan Putih. Budidaya pejalan kaki di jalan juga sangat rendah. Saya bahkan belum pernah melihat banyak Raja Pejuang. Qin Lian dan Qin Yi berbisik. Tidak ada yang akan mengira kamu bisu jika kamu tidak berbicara. Qin C mau tidak mau memberi mereka pelajaran. Bagaimanapun, ini adalah negara Ningki. Bukankah itu akan membuat Ningki kehilangan muka? Meskipun ada perbedaan besar antara tempat ini dan Kekaisaran Macan Putih. Entah itu orang atau benda, auranya jauh lebih buruk. Tuan Ning, ayo kita cari putri dulu. Lin Ki yang menyarankan. Jangan khawatir, ayo kita pergi ke mansionku dulu dan mandi dengan baik. Kamu tidak ingin melihat putri dalam keadaan seperti ini, kan? Ningki tersenyum. Lin Ki yang dan Mai Singlong memandang diri mereka sendiri. Ada bau samar yang keluar dari tubuh mereka. Mereka segera menganggup dan merasa apa yang dikatakan Ningki sangat masuk akal. Jika mereka pergi menemui putri ke-9 dalam keadaan seperti ini, dia mungkin akan memberi mereka kejutan berdasarkan kepribadiannya. Su Eling tidak berbicara, tetapi Ningki terus memperkenalkan pemandangan di jalan kepadanya agar dia tidak ketinggalan. Bagaimanapun, dia adalah naga raksasa peringkat 7. Jika dia bisa membangun hubungan baik dengannya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Kekaisaran Kintang. Segera, mereka tiba di pintu masuk rumah Markis pembunuh naga. Ningki maju dan mengetuk pintu. Siapa ini? Zao Er membuka pintu dengan hati-hati dan menjulurkan kepalanya untuk melihatnya. Setelah melihat Ningki tersenyum padanya, Zao Er terkejut dan berkata, Markis, kamu kembali. Mengapa? Terkejut. Ningki bertanya. Tidak, kamu tidak tahu apa yang terjadi di sini saat kamu pergi. Kudengar seorang putri dari Kerajaan Macan Putih datang mencarimu. Cepat masuk, Tuan Ketiga Ning berkata bahwa rumah Markis sedang diawasi. Zao Er dengan cepat membuka pintu. Ayo masuk dan bicara. Ningki melihat sekeliling dan senyuman muncul di wajahnya. Zao Er, suruh semua orang mandi. Cepatlah, aku khawatir ini sudah terlambat. Ningki tersenyum. Iya-iya. Zao Er menganggupkan kepalanya dan membungkuk sambil melirik Sue Ling dan yang lainnya. Dia diam-diam menebak hubungan antara kelompok wanita ini dan Ningki. Lalu, dia melihat Lin Ki Yang dan Mai Singlong menatapnya dengan aneh. Zao Er tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh sudut mulutnya. Dia mengira dia tidak membersihkannya saat dia mencuri makanan tadi. Selanjutnya, Zao Er menyebarkan berita kembalinya Ningki. Tidak lama kemudian, Dagozi dan yang lainnya mendengar berita tersebut dan bergegas mendekat. 162. Merasa segar. Tuan muda, kemana kamu pergi? Cahaya merah muda menyala dan kedua anak kecil itu bergegas kepelukan Ningki seperti bola meriam. Ningki melihatnya luar biasa. Dia tidak melihat mereka selama setahun dan UR serta Zao Er sudah berada di puncak Dadozi. Jika Ningki belum menyelesaikan misi kemajuan, budidayanya akan sama dengan dua anak kecil itu. Meskipun formula Dewi Sembilan Yin adalah metode Ki tingkat dewa, itu tidak lengkap. Bagaimana budidaya kedua anak kecil ini bisa meningkat begitu cepat? Ningki tidak merasa senang tetapi malah khawatir. Tuan muda, apakah mereka anak-anak Anda? Xin Lian dan Xin Yi memandang UR dan Zao Er dengan kaget. Yang satu berusia 7 atau 8 tahun dan yang lainnya berusia 5 atau 6 tahun. Tingkat budidaya mereka jauh lebih tinggi daripada mereka. Metode Ki yang aneh, Doki merah muda. Su E Ling menatap kedua gadis itu dengan keraguan di matanya. Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Little UR, adik perempuan Dagozi, dan juga adik perempuanku. Ini Zuo Ling Er, juga adik perempuanku. Cepat sapa Xin Che, Xin Jing, Xin Lian, dan Xin Yi. Ningki memperkenalkan mereka dan kemudian memutar matanya ke arah Xin Lian dan Xin Yi. Bagaimana aku bisa punya anak sebesar itu? Imajinasi macam apa yang kamu punya? Kedua gadis itu tersenyum malu. Halo, empat kakak perempuan. UR dan Zuo Er memeluk leher Ningki dan menyapa keempat gadis itu dengan patuh. Keempat gadis itu buru-buru berkata, halo. Tuan muda, ketika Anda tidak di sini, banyak hal terjadi. Dagozi ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Dia melihat ada orang di sekitar Ningki dan tidak tahu apakah dia harus mengatakannya di depan mereka. Mari kita bicara nanti. Aku mau mandi. Sebentar lagi ada tamu penting. Ningki tersenyum. Tuan muda, air panas untuk mandi akan segera siap. Zuo Xi tersenyum. Tak lama kemudian, air panas sudah siap. Xin Che dan gadis-gadis lainnya secara alami mengikuti di belakang Ningki. Zuo Xi melihat ini dan tatapan aneh muncul di matanya. Ningki berkata kepada Zuo Xi, bawalah Nyonya Sue untuk mandi. Dia adalah orang penting. Layani dia dengan baik. Nyonya Zuo mengangguk. Iya, tuan muda. Dia memandang Sue Ling dan tersenyum. Nona Sue, tolong ikuti saya. Sue Ling melirik Ningki dan pergi bersama Nyonya Zuo. Lin Kiang dan Mai Singlong dilayani oleh Zhao Er sementara Ningki membawa Xin Che dan tiga gadis lainnya ke dalam ruangan. Namun, dia tidak memiliki kolam besar seperti yang ada di kediaman Putri Jiu. Dia hanya punya ember kayu besar. Itu hampir tidak cukup untuk lima orang, tapi itu akan sedikit sempit. Yah, kurasa aku harus menahannya saja. Ningki merasa sedikit lusuh dan menyentuh hidungnya karena malu. Tuan muda, izinkan kami membantu anda mandi dan mengganti pakaian anda. Xin Che berkata sambil tersenyum. Tangannya sudah menjangkau tubuh Ningki. Gadis-gadis itu bekerja bersama dan dalam waktu singkat, mereka menelanjangi Ningki. Kemudian, mereka juga melepas pakaian mereka dan masuk ke dalam tong kayu besar bersama Ningki. Ah! Xin Lian sedikit tersipu karena tangannya tidak sengaja menyentuh sesuatu yang keras. Xin Jing tersenyum dan memijat lengan Ningki sambil bertanya, ada apa? Tidak apa. Xin Lian berkata dengan lembut. Dia hanya merasa bahwa masalahnya semakin sulit. Dia mengertakkan gigi dan menggerakkan tangan kecilnya dengan lembut. Dia melirik Ningki dengan hati-hati dan melihat bahwa dia sedang menatapnya sambil tersenyum. Dia segera menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Kenapa kamu begitu malu hari ini? Xin Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Xin Che dan Xin Jing tersenyum diam-diam. Pada saat ini, Ningki lah yang menderita. Dia secara simbolis berjuang di dalam hatinya, tetapi pada saat berikutnya, dia memeluk Xin Lian. Eh ya, Xin Lian terkejut. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi ketika dia melihat Ningki menatapnya dengan penuh semangat. 30 ribu kata telah dihilangkan di sini. Setiap orang bebas berimajinasi. Zhang Long dan Zhao Hu, yang menjaga pintu, tiba-tiba mendengar suara aneh datang dari dalam. Apakah kamu mendengar itu? Zhao Hu bertanya. Zhang panjang mengangguk. Lalu, keduanya diam-diam meninggalkan tempat itu. Ketika Ningki dan yang lainnya kembali ke kediaman, penjaga istana yang dikirim oleh Chen Kinyu segera mengkonfirmasi identitas Ningki dan bergegas kembali ke istana untuk melapor. Taman Peri Pelayan istana pribadi Chen Kinyu berlari ke sisinya dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Wajah Chen Kinyu menunjukkan sedikit senyuman saat dia berkata kepada Putri Nakal, adik perempuan, pria yang kamu tunggu telah kembali. Apa? Dia kembali. Bagus, dia akhirnya sampai di sini. Putri Nakal itu tiba-tiba berdiri dan berteriak ke arah pavilion di sebelah Taman Peri, Deng San, cepat kemari. Orang itu kembali. Segera, lima orang dari dinasti Dou terbang dan muncul di depan Putri ke sembilan. Salah satunya adalah Qin Zheng. Dia tersenyum dan berkata, pembunuh naga Markis sudah kembali. Chen Kinyu mengangguk, para penjaga baru saja kembali untuk melapor. Dia seharusnya baru saja tiba di ibu kota. Oh ya, selain Markis pembunuh naga, dia juga membawa lima wanita dan dua pria. Saya tidak bisa melihat melalui salah satu budidaya wanita, dan dua pria lainnya adalah Raja Pejuang. Dilihat dari pakaian mereka, mereka terlihat mirip dengan penjaga yang kamu bawa. Apakah begitu? Putri Nakal itu mengerutkan kening dan segera berkata, lupakan. Deng San, kalian ikut aku untuk menemukannya. Kaka, apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Chen Kinyu bertanya. Iya, putri ke sembilan, kenapa kami tidak pergi bersamamu? Selir lainnya juga tersenyum dan berkata. Eh, tidak perlu. Dengan Deng San dan yang lainnya menemaniku, orang itu tidak bisa melarikan diri. Putri Nakal itu tertawa. Jika mereka pergi bersamanya, bukankah kebohongannya tentang Ningki mencuri darinya akan terungkap? Itu akan merendahkan statusnya. Sama sekali tidak. Baiklah, jika kamu butuh bantuan, katakan saja. Chen Kinyu tersenyum. Kakak, setelah aku menyelesaikan masalah ini, aku akan membawamu kembali ke kerajaan Macan Putih untuk bermain. Oke. Aku juga bisa menjadi tuan rumahnya. Putri Nakal itu tersenyum. Itulah yang kuinginkan. Chen Kinyu memandang Kin Zheng dan mengangguk sambil tersenyum. Segera setelah itu, Putri Nakal itu dengan tidak sabar memimpin Deng San dan yang lainnya keluar dari istana dan dengan agresif menuju ke arah kediaman Markis Pembunuh Naga. Orang lain akan tahu apa yang terjadi hanya dengan sekali pandang. Markis Pembunuh Naga harus kembali. Ini akan menjadi menarik. Ningki keluar dari kamarnya dengan perasaan segar, diikuti oleh keempat wanita. Nyonya Zuo kebetulan berjalan mendekat saat ini. Ketika dia melihat keempat wanita itu berjalan dengan agak aneh, dia sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa menahan senyum. Tuan Muda, Nona Suwe berkata bahwa dia ingin beristirahat. Saya telah mengatur kamar untuknya. Kata Nyonya Zuo. Oh, aku mengerti. Jaga dia untuk saat ini. Ningki mengangguk. Ya, Tuan Muda. Jawab Nyonya Zuo. Ningki merasa segar setelah mandi dan menyelesaikan urusannya. Dia pergi ke kuil untuk membakar beberapa batang dupa untuk ibunya, lalu pergi menemui Tuan Ketiga Ning dan menerima berita. Saya telah diusir dari kediaman Ning. Apakah itu berarti nama saya tidak lagi tercatat dalam silsilah keluarga? 163. Putri ke-9. Tuan ketiga Ning mengangguk dan memaksakan senyum. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Selama periode ini, tekanan pada orang tua itu juga sangat besar. Di satu sisi, itu dari Permaisuri, dan di sisi lain, dari Putri ke-9 Kerajaan Macan Putih. Ningki tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bagaimana saya bisa menyalahkan Tuan Tua? Saya tidak bisa meminta lebih. Dengan cara ini, Ning Hong Tian dan saya bukan lagi ayah dan anak. Ketika saya melihatnya di masa depan, saya bisa memanggilnya sesukaku, kan? Itu benar. Tuan ketiga Ning mengangguk. Tiba-tiba, dia memandang Ningki dari atas ke bawah dengan heran. Anda, Tuncak Dou Ling. Ya. Ningki mengangguk. Kecepatan latihan yang menakutkan. Dia hanya selangkah lagi dari kelas Dou Wang, kan? Ini baru beberapa tahun. Seru Tuan ketiga Ning. Pada saat yang sama, dia merasa menyesal. Jika Ningki bisa menjadi penerus kediaman juara Markis berikutnya, masa kejayaan kediaman juara Markis tidak akan lama lagi. Grandmaster Ning, kita harus pergi menemui Sang Putri. Dipimpin oleh Zhao Er, Lin Qiang dan Mai Singlong tiba di luar kamar Tuan ketiga Ning. Putri. Jejak raguan melintas di benak Tuan ketiga Ning. Lalu, dia keluar bersama Ningki. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa aura Lin Qiang dan Mai Singlong membuatnya merasa sangat tertekan, seperti saat dia melihat Long Jiutian. Tidak, itu bahkan lebih menindas daripada Long Jiutian. Kedua orang ini adalah puncak Dou Wang. Tuan ketiga Ning sangat terkejut. Ningki berkata sambil tersenyum, Tuan ketiga Ning, izinkan saya memperkenalkan Anda. Keduanya adalah penjaga rumah putri ke-9 Kerajaan Macan Putih. Mereka adalah pembantu kepercayaan putri. Kali ini, mereka secara khusus kembali bersama saya untuk melihat Sang Putri. Tuan ketiga Ning terkejut lagi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dan putri ke-9? Itu semua salah paham. Ningki tersenyum. Jadi begitu, itu hebat, itu bagus. Tuan ketiga Ning menyeringai bahagia. Nama keluargamu juga Ning. Anda pasti keluarga Grandmaster Ning. Saya Lin Qiang, Mai Singlong. Keduanya menangkupkan tangan dan tersenyum. Namaku Ning San. Kamu bisa memanggilku dengan namaku saja. Tuan ketiga Ning tersenyum dan menangkupkan tangannya. Kebetulan sekali, pemimpin kami bernama Deng San. Kami berdua berasal dari generasi San. Lin Qiang tertawa. Oh, apakah Anda berbicara tentang Tuan ketiga Deng? Sebuah wajah muncul di benak Tuan ketiga Ning. Itu adalah Do Huang yang memberinya perasaan bahwa dia jauh lebih kuat daripada Tuan tua. Jadi, kamu sudah bertemu Tuan ketiga Deng? Di mana dia sekarang? Lin Qiang bertanya. Dia seharusnya berada di istana bersama putri ke-9. Tuan ketiga Ning tersenyum. Belum tentu. Ning Qi tersenyum dan berkata, Saya pikir mereka seharusnya sudah datang ke sini sekarang. Ayo pergi dan jaga gerbangnya. Selain Sueling, Ning Qi memanggil semua orang. Dia membuka pintu dan menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, putri nakal itu terbang dari Cakrawala bersama Deng San dan yang lainnya, dan mendarat di depan Ning Qi. Ning Qi. Ketika putri nakal itu melihat Ning Qi, kemarahan di matanya tidak bisa ditahan. Salam, Yang Mulia, Ning Qi dan yang lainnya memberi hormat serempak. Mata Deng San menyapu Lin Qiang dan Mai Singlong. Benar saja, bawahan Chen Kinyu tidak salah melihat. Kedua orang yang berpakaian seperti penjaga kediaman putri benar-benar berada di pihak mereka. Baru sekarang putri nakal itu melihat Lin Qiang, Xin Che dan yang lainnya. Dia dengan marah berteriak, Mengapa kamu bersama pria ini? Apakah kamu akan memberontak? Lin Qiang buru-buru menjelaskan, Yang Mulia, Tuan Ning kembali ke kediaman putri sendirian. Kemudian dia berkata bahwa dia ingin menebus Xin Che dan para pelayan lainnya. Dia juga mengatakan bahwa putri telah berjanji kepadanya. Itu sebabnya saya mengikuti guru Ning ke Kekaisaran Kintang untuk meminta instruksi pada putri. Xin Che dan para pelayan lainnya menundukkan kepala dan tidak berani menatap putri nakal itu. Mereka diam-diam berdoa dalam hati agar tidak ada masalah selama penebusan. Jika mereka kembali ke kerajaan macan putih, Mereka pasti akan jatuh ke dalam cengkeraman pangeran ke-13. Menukarkan, Kapan aku berjanji padamu? Kamu sungguh berani. Deng San, turunkan dia untukku. Mendengar ini, mata sang putri nakal langsung berubah menjadi dingin. Deng San tersenyum dan hendak melangkah maju untuk menahan Ningki. Ningki buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tunggu, saya sudah menjadi Grandmaster Alkimia. Saya mohon harga diri. Tuan Muda adalah Grandmaster Alkimia. Tuan Muda adalah Grandmaster Alkimia. Da Gozi, Zhang Long, Zhao Hu, Tuan ketiga Ning, dan yang lainnya semuanya memandang Ningki dengan kaget. Di saat yang sama, wajah mereka dipenuhi ekstasi. Ini luar biasa. Belum pernah ada Grandmaster Alkimia di seluruh Kekaisaran Kintang. Langkah kaki Deng San terhenti, seorang alcemi Grandmaster. Ya, Ningki mengangguk. Yang mulia, bagaimana menurut Anda? Deng San memandang putri nakal itu untuk meminta instruksi. Dia juga kaget sesaat, hanya ada selusin Grandmaster Alkimia di Kekaisaran Macan Putih, dan ketika dia mendengar Ningki mengatakan bahwa dia telah menjadi Grandmaster Alkimia, selain terkejut, dia juga sangat gembira. Tapi ketika dia melihat wajah Ningki, kemarahan langsung menguasai akal sehatnya. Jadi bagaimana kalau dia adalah alcemi Grandmaster? Jika dia berani mempermainkanku, dia akan dihukum. Jatuhkan dia. Pada saat ini, hui kecil di bahunya juga mengaitkan lehernya dengan satu tangan dan menunjuk ke arah Ningki dengan tangan lainnya, seolah sedang menghitung mundur kejahatan Ningki. Melihat ini, Tuan Ketiga Ning dan yang lainnya tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah mereka menolak? Namun, sudah ada empat kaisar pejuang di permukaan. Mereka tidak tahu berapa banyak penjaga di sekitar. Jika mereka menolak, mereka mungkin akan berakhir dalam situasi yang menyedihkan. Ningki menghela nafas, lima ribu pil budidaya roh kelas atas peringkat kuning. Tunggu. Putri nakal itu melambaikan tangannya untuk menghentikan Tuan Ketiga Deng agar tidak bergerak maju. Dia berjalan ke arah Ningki dan bertanya dengan suara rendah, lima ribu. Pil budidaya roh kelas atas peringkat kuning. Ningki mengangguk. Iya. Kamu seharusnya mengatakannya sebelumnya. Putri nakal itu tertawa, ayo pergi ke rumahmu dan bicara secara detail. Setelah mengatakan itu, dia menarik lengan Ningki dan berjalan menuju rumahnya tanpa menghindari timbulnya kecurigaan. Mata-mata yang dikirim oleh Chen Kinyu untuk berjaga dalam kegelapan tercengang saat melihat ini. Tuan Ketiga Deng, apakah Sang Putri baik-baik saja? Ningki yang bertanya dengan suara rendah sambil melihat ke belakang Sang Putri dan Ningki dengan hati-hati. Iya, dia seharusnya baik-baik saja. Tuan Ketiga Deng mengangguk. Tiga pejuang Kaisar lainnya juga menunjukkan ekspresi aneh. Mereka bukanlah bawahan langsung dari Putri Kesembilan. Sebaliknya, mereka dikirim oleh Kaisar ke Kekaisaran Kintang untuk mendukung Putri Kesembilan. Sekarang mereka melihat Alchemy Grandmaster yang direkrut oleh Putri Kesembilan telah menjadi Alchemy Grandmaster, bagaimana mungkin mereka tidak mempunyai pemikiran. Hanya ada empat Grandmaster Alkimia di Lab Alkimia Macan Putih yang diciptakan oleh Kaisar. Tampaknya rumah Putri Kesembilan pasti akan berada di peringkat 20 kekuatan teratas di ibu kota Kekaisaran setelah ini. Itu dia. Tuan Ketiga Ning, Zhang Long, Zhao Hu, dan yang lainnya sedikit membuka mulut karena terkejut. Sebelum Ningki kembali, semua bangsawan di Kekaisaran Kintang tidak berpikir bahwa rumah pembunuh naga akan menurun karena Ningki telah menyinggung Putri Kesembilan Kekaisaran Macan Putih. 164. Ningki memimpin Putri Nakal itu ke ruang tamu kediaman. Since dan tiga gadis lainnya telah memperlakukan diri mereka sendiri sebagai bagian dari kediaman markis pembunuh naga dan mengambil alih tugas menyajikan teh. Para pelayan yang awalnya diatur oleh Zhao Er tidak berkata apa-apa. Karena Tuan Muda dapat membawa keempat gadis itu kembali, kemungkinan besar dia akan menjadi nyonya muda di masa depan. Bagaimana mereka bisa mengatakan tidak? Selain keempat gadis itu, Deng San diminta menunggu di luar oleh Putri Nakal itu. Dia ingin mendiskusikan hal-hal penting dengan Ningki. Aku sudah membesarkan kalian semua begitu lama. Aku sangat sedih karena kalian mengkhianatiku dalam waktu sesingkat ini. Putri Nakal itu melirik ke arah keempat gadis itu. Putri, pelayan ini mengetahui kesalahannya. Keempat gadis itu buru-buru berlutut dan membungkuk. Ningki tersenyum, Yang mulia, mari kita bicara bisnis dulu. Adapun Since dan yang lainnya, saya akan menghukum mereka atas nama Anda. Dia sengaja menekankan kata, menghukum. Keempat gadis itu sedikit tersipu. Putri Nakal itu tidak mengerti maksudnya. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan membiarkanmu menebus keempat gadis ini. Tetapi masing-masing dari mereka harus membayar seribu pil budidaya roh peringkat kuning bermutu tinggi, dan di samping lima ribu pil yang kamu janjikan sebagai kompensasi kepadaku sebelumnya. Itu total sembilan ribu pil budidaya roh peringkat kuning bermutu tinggi. Dasar perempuan jalan berhati hitam. Ningki mengutup dalam hatinya, seribu pil pemeliharaan roh kelas atas kuning untuk satu orang. Harga ini cukup untuk membeli Raja Dou untuk melayaninya. Itu cukup untuk memberi makan binatang iblis peringkat lima hingga mencapai usia dewasa. Seribu pil pemeliharaan roh kelas atas kuning. Kami sangat berharga. Oh tidak? Apakah Tuhan Muda tidak akan mampu membayarnya? Sin Lian dan Sin Yi berpikir dengan bingung. Jejak kekhawatiran melintas di wajah Sin C. Dia jelas tahu betapa besarnya jumlah ini. Apa? Anda tidak ingin membayar? Lalu aku akan membawanya kembali. Putri nakal itu memutar matanya saat melihat ekspresi jelek Ningki. Tentu saja saya akan membayarnya. Tapi itu akan memakan waktu. Selain itu, Anda juga harus menyediakan ramuan spiritual untuk pilnya. Ningki mengertakkan gigi. Jamu spiritual, itu bukan masalah. Secara kebetulan, aku bertemu dengan saudari Luliu setelah datang ke sini. Dia adalah Tuhan Muda dari Balai Seratus Ramuan. Aku akan minta dia mengirimkannya kepadamu. Setelah Putri Nakal mendapatkan apa yang diinginkannya, suasana hatinya menjadi lebih baik. Mempertimbangkan tingkat keberhasilanku, aku perlu menyiapkan sekitar 50 ribu set rumput roh. Ningki melanjutkan. Anda berbohong kepada saya. Tingkat keberhasilan Anda jelas 100%. Putri nakal itu seperti kucing liar yang ekornya diinjak. Dia langsung meledak. Di luar pintu, Deng San dan yang lainnya berdiri di sebelah kanan, sedangkan Tuan Ketiga Ning, Zhang Long dan Zhao Hu berdiri di sebelah kiri. Semua orang mendengar teriakan Sang Putri, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling menatap. Adapun Deng San dan yang lainnya, rasa malu yang tak terlihat melintas di mata mereka. Ningki menatap mata Putri Nakal itu dengan sangat tulus. Yang mulia, itu adalah pil pembangkit roh tingkat kuning tingkat menengah. Pernahkah Anda mendengar ada orang yang dapat menyempurnakan pil pembangkit roh tingkat kuning tingkat tinggi dan masih mempertahankan tingkat keberhasilan 100%? Bukankah kita bisa membentuk pasukan binatang iblis? Oh, apa yang kamu katakan agak masuk akal, tapi 50 ribu tidak mungkin. Itu terlalu banyak. Aku bisa memberimu paling banyak 40 ribu. Kata Putri Nakal itu. Kesepakatan. Ningki mengulurkan tangan sambil tersenyum. Putri Nakal itu tiba-tiba merasa telah ditipu. Apakah itu hanya ilusi? 40 ribu ramuan spiritual untuk 9 ribu pil pembangkit roh tingkat tinggi tingkat kuning. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu bagus. Ketika dia melihat Ningki mengulurkan tangan, tanpa sadar dia juga mengulurkan tangan. Kemudian Ningki memegang tangannya dan menjabatnya dua kali. Tiba-tiba, Rona Merah muncul di pipi sang Putri Nakal. Dia dengan keras melepaskan tangan Ningki dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Memanfaatkan saya, beraninya kamu. Di depan pintu, Deng San dan yang lainnya terkejut dan hendak bergegas masuk. Saat ini, Ningki menjelaskan, Putri, ini adalah etiket setelah transaksi berhasil. Saya mempelajarinya dari tempat misterius. Orang-orang di sana semuanya seperti ini. Beraninya aku memanfaatkanmu. Apakah begitu? Putri Nakal itu memandang Ningki dengan curiga. Ningki terus memandangi Putri Nakal itu dengan ketulusan yang tak tertandingi dan berkata, itu benar sekali. Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, hanya beberapa ribu pil pembangkit roh tingkat tinggi tingkat kuning tidak dapat memadamkan amarah di hatiku. Katakan padaku, apakah kamu benar-benar seorang Grandmaster Alkimia sekarang? kata Putri Nakal itu. Ya, bagaimana aku bisa berbohong? Ningki mengangguk. Itu bagus. Mulai sekarang, kamu akan menjadi Alkemis Istana Putri ke-9. Aku akan memberimu gaji setiap tahun. Jika kamu membantuku meramu pil, aku akan membela kamu. Jika kamu menolak, aku akan menyelesaikan masalah dengan Anda. Kata Putri Nakal itu dengan pantang menyerah. Tidak apa-apa menjadi seorang Alkemis, tapi saya punya beberapa permintaan. Jika yang mulia tidak menyetujui permintaan ini, maka saya lebih baik mati daripada menurutinya. Bagaimanapun, saya adalah seorang Grandmaster Alkimia, dan saya memiliki harga diri. Ningki berkata dengan wajah serius. Putri Nakal itu merasa bahagia di hatinya. Dia hanya berpura-pura tegar. Jika Ningki hanyalah seorang Grandmaster Alkimia, dia masih bisa menghadapinya. Tetapi jika dia adalah seorang Grandmaster Alkimia, bahkan ayah kekaisarannya akan melemparkan ranting zaitun ke Ningki. Jika Ningki tidak setuju, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Katakan saja, selama tidak terlalu berlebihan, aku berjanji padamu. Putri Nakal itu mengangguk. Pertama, aku ingin kebebasan mutlak. Aku bisa pergi kemanapun aku mau. Aku tidak bisa dirantai di Istana Putri. Kata Ningki. Itu wajar. Putri Nakal itu dengan murah hati menyetujui permintaan ini, padahal itu bukan permintaan. Kedua, Anda tidak bisa memperlakukan saya sebagai pekerja Alkimia. Saya hanya akan mulai memurnikan pil jika saya berminat. Tidak ada yang bisa memaksa saya. Tetapi jika Anda tidak ingin saya menjual pilnya, saya saring kepada orang lain. Ningki terus mengajukan permintaan kedua. Ini, baiklah. Putri Nakal itu ragu-ragu sejenak, tapi tetap setuju. Ketiga, saya belum memikirkannya. Saya akan memberitahu yang mulia ketika saya memikirkannya. Ningki tersenyum. Kalau begitu sudah diputuskan, untuk menghindari kecelakaan, aku akan tinggal di rumahmu selama jangka waktu ini. Deng San, dia berteriak. Deng San menjawab, Yang mulia, perintah apa yang Anda punya? Pergi ke istana kerajaan dan beritahu Wumaji untuk membawa barang bawaanku dan semua kereta ke sini. Saya ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kata Putri Nakal itu. Ini, Yang mulia, ini sepertinya tidak terlalu bagus. Deng San sedikit malu. Jika Kaisar mengetahui bahwa Sang Putri tinggal di rumah seorang markis ketika dia kembali ke Kerajaan Macan Putih, dan usia mereka berdua hampir sama, hal itu pasti akan menimbulkan kesalahpahaman. Terlebih lagi, ini akan memalukan bagi keluarga Kekaisaran. Kamu pergi hanya karena aku menyuruhmu. Apakah kamu tidak akan mendengarkanku setelah meninggalkan Kerajaan Macan Putih? Kata Putri Nakal itu dengan marah. Ya, bawahanmu akan segera melakukannya. Deng San tersenyum pahit, menatap Ningki, dan berbalik untuk pergi. 165. Penonton Tuan Ning Mereka berdua masuk setelah mendengar keributan itu dan membungkuh. Atur kamar terbaik untuk Putri ke sembilan. Perintah Ningki Ya, Tuan Ning Keduanya saling memandang dan berbalik untuk pergi. Mereka tidak memanggilmu Markis atau Tuan Muda. Apakah mereka pengikutmu? Putri Nakal itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ningki mengangguk. Seorang pengikut dengan tingkat kultivasi yang rendah, aku khawatir dia tidak layak menyandang statusmu. Putri Nakal itu mengejek. Ningki tersenyum. Aku hanya seorang Master Alkimia ketika mereka mengikutiku. Aku bahkan bukan seorang Grand Master Alkimia. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena maju terlalu cepat dan terlalu berbakat. Huh. Ketika Putri Nakal melihat Ningki membual, dia ingin mengejeknya, tetapi dia menemukan bahwa apa yang dikatakan Ningki sepertinya benar. Ketika Ningki berada di tempatnya, dia hanyalah seorang Grand Master Alkimia, tapi sekarang dia sudah menjadi Grand Master Alkimia. Kecepatan pertumbuhan seperti ini memang lebih cepat dari semua Master Alkimia yang pernah dia lihat. Pertama, itu adalah rumah umum Senwu, Klan Panjang, dan bahkan rumah juara Markis tahu bahwa Ningki telah kembali. Selain itu, Putri ke-9 Kekaisaran Macan Putih telah membawa serta 4 pengikut tingkat Dohuang untuk mengecam Ningki. Satu demi satu, mereka mengirimkan mata-mata mereka sendiri dan bersiap untuk melihat apa yang sedang terjadi. Cao Zheng dan para bangsawan lainnya secara pribadi pergi ke restoran yang bisa melihat rumah besar Ningki. Mereka memesan seluruh restoran dan menonton pertunjukannya. Mengapa tidak ada gerakan? Setelah beberapa saat, Cao Zheng bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Kong Tianki berkata, dengan 4 Dohuang mengambil tindakan, saya pikir dengan budidaya Ningki bocah itu dan tambahan Tuan Ketiga Ning, Zhang Long dan Zhao Hu dari kediamannya, mereka pasti tidak akan menjadi tandingan mereka. Apa yang bisa mereka melakukannya? Jika kita menunggu lebih lama lagi, kita mungkin akan melihatnya ditangkap oleh Putri ke-9 dan diarak di jalan-jalan kediaman Markis. Hei, ayahmu ada di sini. Cao Zheng berkata pada Kong Tianki. Semua orang melihat ke atas, dan benar saja, Kong Xiao Feng berjalan perlahan dari jauh. Pengajar Kerajaan Putra Mahkota ada di sini. Seseorang berkata dengan heran. Cao Dinglong terbang dan mendarat di sebelah Kong Xiao Feng. Segera setelah itu, dua bersaudara Huang Fu Zheng Kiao dan Huang Fu Muri, Long Jiutian, Nangong Batian, dan beberapa Lusin Dou Wang tiba satu demi satu. Mereka semua adalah kepala keluarga terkenal di ibu kota. Kakek Buyut Ning juga ada di sini, tapi mengapa Champion Markis tidak ada di sini? Mungkin dia tidak ingin melihat putranya berakhir seperti ini. Tuan-tua tidak bertemu dengan Cao Dinglong dan yang lainnya. Sebaliknya, dia terbang langsung ke Dragon Slying Manor. Setelah itu, Kong Xiao Feng dan yang lainnya masuk ke restoran yang telah dipesan Cao Zheng. Begitu para tetua keluarga mereka tiba, para bangsawan muda segera menyerahkan tempat duduk mereka dan berdiri dengan hormat di samping. Coba tebak, apa yang akan dilakukan Markis Pembunuh Naga? Kong Xiao Feng tersenyum dan berkata, bahkan tuan-tuannya telah masuk. Setidaknya dia bisa mempertahankan nyawanya. Cao Dinglong mendengus. Kong Xiao Feng tersenyum tipis dan tidak membantah. Bagaimanapun, tingkat budidayanya lebih rendah dari Cao Dinglong dan ada juga perbedaan status. Tidak pantas baginya untuk berbicara dengan Cao Dinglong karena dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri dan mempermalukan dirinya sendiri. Huang Fu Zheng Kiao tersenyum tipis, semua orang telah melihat putri kecil itu. Dengan emosinya, menurutku itu tidak mungkin. Aku hanya berharap kita tidak terlibat kali ini. Haha, kamu sebenarnya di sini hari ini untuk mengambil kesempatan bertemu putri ke sembilan dan kemudian mengembangkan bisnismu ke Kerajaan Macan Putih. Atau apakah Anda ingin menumpang perahu putri ke sembilan dan mendaki lebih tinggi? Bibir Cao Dinglong membentuk senyuman mengejek saat dia berkata. Semua orang mengungkapkan senyuman diam-diam. Sebelumnya, saat putri ke sembilan berada di Istana Kekaisaran, mereka tidak sempat bertemu dengannya. Sekarang mereka tahu bahwa putri ke sembilan telah datang ke rumah pembantaian naga, tentu saja mereka harus datang dan mencoba peruntungan. Jika putri ke sembilan sedang dalam suasana hati yang baik, dia bisa dengan santai menjatuhkan sesuatu dari jarinya dan itu akan cukup untuk dimakan dalam waktu lama. Tuan Tua Tuan Ketiga Ning adalah orang pertama yang menyadari kehadiran Tuan Tuan Ning. Tuan Tuan Ning menganggup padanya dan berkata, di mana putri ke sembilan? Apakah Ningki baik-baik saja? Wajah Tuan Ketiga Ning menunjukkan ekspresi aneh. Dia berjalan ke arah Tuan Tuan Ning dan membisikkan beberapa kata kepadanya. Senyum perlahan muncul di wajah tegas Tuan Tuan Ning. Si kecil itu, aku tidak mengkhawatirkan apapun. Tuan Ketiga Ning mengingat suatu hal penting dan berkata dengan suara rendah, Tuan Tua, Ningki sekarang adalah Grandmaster Alkimia. Apa? Wajah Tuan Tuan Ning menunjukkan sedikit keterkejutan. Apakah ini benar? Itu benar sekali. Menurutku dia tidak akan bercanda tentang hal seperti itu. Tuan Ketiga Ning sangat yakin pada awalnya, tetapi tiba-tiba teringat bahwa dia belum pernah melihat secara pribadi Ningki memurnikan ramuan yang hanya bisa disempurnakan oleh Grandmaster Alkimia, jadi dia agak tidak yakin. Bagus. Seperti yang diharapkan dari cucuku yang baik. Tuan Tuan Ning tertawa terbahak-bahak, langsung mengabaikan ketidakpastian dalam suara Tuan Ketiga Ning. Um, apakah kamu ingin aku memanggil Ningki untuk menemuimu? Dia saat ini sedang mendiskusikan beberapa masalah dengan Putri Kesembilan. Tuan Ketiga Ning menunjuk ke arah ruang tamu dan berkata, Tidak perlu. Ada beberapa orang tua yang menunggu di luar untuk menertawakanku. Aku akan ngobrol dengan mereka. Tuan Tuan Ning tersenyum tipis. Dia kemudian naik ke udara dan terbang ke arah Cao Dinglong dan yang lainnya. Minggir, Minggir. Tuan Tuan Ning melambaikan tangannya ke arah Namong Kiksing. Namong Kiksing berdiri dengan ekspresi jelek dan berdiri di samping. Pada akhirnya, saudara perempuannya adalah menantu Tuan Tuan Ning, jadi dia secara alami dianggap sebagai junior Tuan Tuan Ning. Selain itu, ada kesenjangan besar antara budidaya mereka. Tidaklah berlebihan bagi Tuan Tuan Ning untuk memintanya menyerahkan kursinya. Ayahnya, Namong Batian, juga tidak berkata apa-apa karena suatu alasan. Setelah duduk, Tuan Tuan Ning langsung duduk dan berteriak, di mana pelayannya. Sajikan teh, cepat. Datang, datang. Pelayan itu dengan penuh semangat dan ketakutan berlari menuju Tuan Tuan Ning dengan teko di tangannya. Orang tua, kamu masih ingin minum teh. Cao Dinglong menatap Tuan Tuan Ning dengan curiga. Apa yang salah? Apakah Anda akan mengganggu saya minum teh? Tuan Tuan Ning memutar matanya dan melirik ke arah Cao Dinglong. Kediaman juara Markuismu sedang menghadapi bencana dan kamu masih belum mengetahuinya. Jika kamu memohon padaku sekarang, mungkin aku akan membantumu sedikit. Cao Dinglong sangat marah hingga janggutnya hampir menggulung saat melihat sikap pihak lain. Sulit. Tuan Tuan Ning meneguk teko tehnya dan mendengus menghina pada Cao Dinglong. Ketika semua orang melihat sikapnya, mereka mengira Tuan Tuan Ning telah sepenuhnya menyerah pada Ningki. Jejak rasa Sadenfrude melintas di wajah Cao Zheng dan yang lainnya. Huangfu Zhengquiao tersenyum tipis dan berkata, kami di sini hanya untuk minum teh. Cao Saobao, ayo minum teh. Baiklah, aku juga akan minum teh. Cao Dinglong sepertinya sengaja membuat marah Tuan Tuan Ning. Setelah pelayan menyajikan teh, ia sengaja meminumnya dengan nikmat, sehingga membuat pelayan dan penjaga toko menjadi sedikit ragu. Mungkinkah teh di restoran mereka naik beberapa tingkat tanpa alasan? Kalau tidak, bagaimana mungkin pelindung junior putra mahkota meminumnya dengan nikmat? 166. Terkejut. Selain penginapan ini, ada banyak mata-mata dari vaksin lain di sekitar rumah Markis Pembunuh Naga, beberapa di antaranya dikirim oleh Namong Yuer. Kepala pelayan Ning berdiri di ujung jalan dan tidak menonjolkan diri, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan rumah Markis Pembunuh Naga. Namong Yuer telah menginstruksikannya untuk segera memberitahunya jika ada berita. Di dalam istana kekaisaran, Deng San pergi menemui Wu Maji dan menjelaskan situasinya kepadanya sebelum meminta pengunduran diri Qin Zheng. Dia kemudian memimpin sekelompok pria menuju rumah Markis Pembunuh Naga. Qin Zheng dan Chen Kinyu menjadi bingung. Yang mulia, apakah Putri Kesembilan ingin tinggal di rumah Markis Pembunuh Naga? Chen Kinyu bertanya lagi pada Qin Zheng seolah ingin mengkonfirmasi. Qin Zheng menganggup, itulah yang dikatakan Deng San. Sepertinya Markis Pembunuh Naga tidak mencuri dari Putri Kesembilan. Chen Kinyu mengungkapkan senyuman. Qin Zheng juga memikirkan hal yang sama dengannya, dan sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Meskipun status Ningki saat ini dianggap mulia, dibandingkan dengan Putri Kesembilan, masih terdapat kesenjangan yang besar. Saya khawatir masalah ini tidak sesederhana itu. Saya hanya berharap tidak ada yang salah. Cao Dinglong dan yang lainnya akhirnya melihat beberapa pergerakan setelah menunggu setengah hari. Namun, itu bukanlah rumah Markis Pembunuh Naga, tapi sekelompok pria muncul di jalan. Seekor macan putih melolong langit dan empat macan putih kristal es sedang menarik kereta yang sangat mewah dengan ukiran Naga dan burung Phoenix. Orang yang mengemudikan kereta itu adalah pengawal Dohuang Putri Kesembilan, Deng San, yang budidayanya tak terduga. Orang-orang yang lewat dengan cepat memberi jalan. Karena kereta itu ditarik oleh harimau putih, itu pasti konvoy putri kesembilan. Para pejabat telah memberitahu kerajaan macan putih bahwa adalah tabu bagi siapapun untuk bertabrakan dengan konvoy kekaisaran. Mereka akan memperlakukan siapapun yang bertabrakan dengan konvoy sebagai seorang pembunuh dan akan dihukum. Oleh karena itu, orang yang lewat segera memberi jalan ketika melihat konvoy tersebut dari jauh. Beberapa pedagang kaki lima bahkan memadati kiosnya dan memandang konvoy dengan ekspresi hormat. Kepala pelayan Ning mundur sepuluh langkah dan mengalihkan pandangannya kemacan putih kristal es dan deng san yang mengemudikan kereta. Dia mengungkapkan sedikit rasa iri. Mereka berdua adalah pelayan, tapi dia adalah kepala pelayan rumah Markis. Namun, pihak lain bisa mengemudikan kereta seperti itu, sementara dia hanya bisa berdiri di jalan dan melapor kepada tuannya. Perbedaan perlakuannya seperti langit dan bumi. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Ningki akan dihukum, dia menjadi bahagia. Markis pembunuh naga mungkin akan hancur kali ini. Ya, sayang sekali. Jarang sekali kekaisaran Kintang kita memiliki Grandmaster Alkimia lain. Siapa yang memintanya untuk menyinggung putri kerajaan Macan Putih dan hampir mendatangkan malapetaka pada kita? Melayaninya dengan benar. Chief Steward Ning, apakah tuanmu bahagia sekarang? Huang Fu Fei pernah muncul di samping kepala pelayan Ning pada suatu saat. Chief Steward Ning meliriknya dan buru-buru membungkuk, yang ini menyapa Chief Steward Huang Fu. Pihak lain adalah Do Wang Bintang Tiga, dan budidayanya mirip dengan Ning Hong Tian. Di sisi lain, dia hanyalah Do Ling Bintang Satu. Meskipun mereka berdua adalah kepala pengawas, dia harus memperlakukannya sebagai junior. Ning ki sombong dan mendominasi. Tidak mengherankan kalau dia berakhir seperti ini. Chief Steward Ning tidak menjawab pertanyaan Huang Fu Fei secara langsung. Huang Fu Fei tersenyum tipis dan mengabaikannya. Dia memusatkan perhatiannya pada gerbang istana dan menunggu perkembangannya. Putri ke-9 telah memanggil semua orang. Pak Tua, datang dan lihatlah. Cao Ding Long menunjuk ke arah jalan dengan mulutnya dan tersenyum pada tuan-tuan Ning. Oh, apakah begitu? Tuan-tuan Ning berjalan ke jendela dan ekspresinya sedikit berubah. Haha, kamu pasti cemas sekarang. Jangan menyangkalnya. Aku bisa melihatnya. Cao Ding Long berkata dengan gembira. Oh, kemudian lanjutkan menonton. Tuan-tuan Ning tersenyum santai. Huang Fu Zheng Kiao merasakan ada sesuatu yang aneh dari ini. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah merasakan perasaan cemas dari leluhur Ning. Apa sebenarnya alasan yang membuatnya begitu tenang? Huh. Cao Ding Long mendengus. Sikap tuan-tuan Ning membuatnya sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, dia menunggu sampai segala sesuatunya berkembang dan kemudian mencari kesempatan untuk mengejeknya. Semua mata-mata di restoran dan di jalan mengawasi gerbong dengan gugup. Kereta perlahan berhenti di depan gerbang kediaman Markis Pembunuh Naga. Zhao R. tiba-tiba membuka gerbang dan dengan penuh rasa ingin tahu berkata, silakan masuk, silakan masuk. Deng San tersenyum dan memberi isyarat kepada macan melolong putih yang memimpin untuk mengabaikan langkah di depan mereka dan mengemudikan kereta menuju kediaman Markis Pembunuh Naga. Kemudian, Zhao R. melihat sekeliling dan menutup pintu dengan tenang. Tidak ada perselisihan dari awal hingga akhir. Melihat pemandangan ini, mata-mata itu menjadi bingung. Cao Ding Long tercengang. Huang Fu Zheng Kiao sambil berpikir menatap tuan-tuan Ning yang tersenyum. Cao Zheng dan yang lainnya juga sangat bingung. Mengapa semuanya tampak begitu damai dan tidak ada suasana mencela mereka sama sekali. Saat ini, Ning Yan, yang bersembunyi di gang, meninju dinding dengan marah. Apa yang terjadi? Perkembangan situasinya benar-benar berbeda dari yang dia duga. Apakah kamu terkejut? Tuan-tuan Ning memandang kerumunan itu sambil tersenyum. Ekspresi Cao Ding Long berubah jelek. Dia mendengus dan tidak berbicara. Markis tua, saya ingin mendengar detailnya. Huang Fu Zheng Kiao tersenyum. Adipati Sen Wu, demi kebaikanmu, aku akan mengatakan beberapa patah kata lagi. Putri ke-9 telah memerintahkan orang-orang untuk pindah ke kediaman cucuku. Di masa depan, cucuku akan menjadi alkemis di kediaman Putri ke-9. Wajah kakek Bu Yut Ning menunjukkan senyuman bangga. Apa? Bukankah kamu mengatakan bahwa Putri ke-9 memiliki dendam yang mendalam terhadap Ningki? Cao Zheng berkata dengan heran. Dendam yang dalam apa? Itu hanya kesalahpahaman di antara keduanya. Selama itu terselesaikan, semuanya akan baik-baik saja. Tuan-tuan Ning melirik Cao Zheng dan berkata sambil mendengus dingin. Sepertinya hubungan antara Markis Pembunuh Naga dan Putri ke-9 tidaklah sederhana. He he, Huang Fu Zheng Kiao tersenyum tidak tulus dan berjalan ke bawah. Informasi Tuan-tuan Ning terlalu mengejutkan. Semua orang meninggalkan restoran sambil berpikir. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka sikap semua orang terhadap kediaman Markis Pembunuh Naga harus berubah. Huang Fu Zheng Kiao berjalan ke jalan dan secara tidak sengaja melihat Huang Fu Fei. Huang Fu Fei membungko dan bertanya dengan bingung, Tuan, kediaman Putri ke-9 dan Markis Pembunuh Naga. Huang Fu Zheng Kiao melirik kepala pejabat Ning di samping Huang Fu Fei dan tersenyum. Ini sedikit berbeda dari yang kami harapkan. Kami harus menunggu kabar dari istana untuk mengetahui apakah itu benar. Setelah Huang Fu Zheng Kiao dan yang lainnya pergi, kepala pelayan Ning berbalik dan pergi sambil berpikir. Dia akan mencari beberapa saudara di istana dan menanyakan apa yang terjadi. Balai 100 Ramuan Tuan Muda, saya melihat Putri ke-9 memasuki kediaman Markis Pembunuh Naga dengan mata kepala sendiri, tapi sepertinya tidak ada dendam yang mendalam di antara mereka. 167. Sombong. Itu bagus. Lu Liu menghela nafas lega. Bibi Mei tersenyum dan berkata, sepertinya anak ini memiliki hubungan dengan kerajaan macan putih. Aku khawatir kerajaan kintang yang kecil ini tidak akan mampu mempertahankannya di masa depan. Bibi Mei, apa maksudmu? Lu Liu bereaksi dengan cepat dan segera memahami arti dibalik kata-kata Bibi Mei. Jika Ningki benar-benar mencuri sesuatu dari Putri ke-9, mereka cukup mengirim seseorang. Mengapa mereka datang secara pribadi? Usia Putri ke-9 berlawanan dengan usia Ningki. Saya khawatir hubungan keduanya tidak sesederhana itu. Kata Bibi Mei. Benar saja, tidak lama kemudian, Do Huang datang ke 100 Herp Hall. Lu Liu segera mengenalinya sebagai salah satu pengawal Putri ke-9. Nona Lu Liu, Putri kami membutuhkan 40 ribu set pil pembangkit semangat. Kapan Anda bisa mengumpulkannya? Deng San tersenyum dan berkata, 40 ribu, beri aku tiga hari. Lu Liu berpikir sejenak dan berkata, Saat Ningki tidak ada, dia secara sadar menyimpan lebih dari 20 ribu set ramuan roh. Karena Putri ke-9 memintanya, dia harus mengumpulkannya meskipun dia tidak bisa. Dia hanya bisa meminta ayahnya untuk memindahkannya ke 100 sekte herbal. Baiklah, terima kasih Nona Lu Liu. Saat tanaman herbal sudah dikumpulkan, kirimkan ke Ola pembunuh naga. Ini depositnya. Deng San mengeluarkan tas berwarna coklat ke abu-abuan. Katanya sangat biasa, tetapi terbuat dari kulit yang tidak diketahui dan diberikan kepada Lu Liu. Senjata spasial. Lu Liu melihatnya dan langsung terkejut. Meski ruang di dalam tas tidak besar, namun tetap seperti ruangan kecil. Di dalamnya ada potongan-potongan emas yang ditempatkan dengan rapi. Ada sekitar beberapa ratus ribu tile emas. Saat tanaman herbal sudah terkumpul, kamu bisa menyimpan tas kiankun kuning kelas bawah ini. Anggap saja itu sebagai penyeimbang. Deng San tersenyum. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Senjata spasial ini bernilai lebih dari beberapa juta tile emas. Meskipun Lu Liu sangat menginginkan senjata spasial seperti itu, etika profesionalnya mendorongnya untuk menolak saran Deng San. Senjata spasial sangat berharga. Hanya negara besar seperti kerajaan macan putih yang bisa merekrut pandai besi yang tahu cara menyempurnakan senjata spasial. Deng San tersenyum dan berkata, Nona Lu Liu, terimalah. Ini adalah tanda penghargaan sang putri. Lu Liu, bagaimana kamu bisa menolak penghargaan sang putri? Bibi Mei tersenyum. Kalau begitu, senior, mohon terima kasih kepada yang mulia untuk saya. Lu Liu ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, aku akan memberitahu Tuan Putri. Aku pamit dulu. Deng San mengangguk, menangkupkan tangannya, dan pergi. Cek-cek, kerajaan macan putih benar-benar kaya dan sombong, memberikan alat pertempuran spasial begitu saja. Bibi Mei maju untuk mengambil tas itu dan memeriksanya dengan cermat. Ada semacam energi di dalamnya yang membuat jantungnya berdebar. Dia takut energi inilah yang menjadi misteri ruang angkasa. Bibi Mei, dengan senjata dimensi ini, akan jauh lebih aman bagi balai seratus ramuan untuk mengangkut ramuan spiritual yang berharga di masa depan. Lu Liu berkata dengan gembira. Kamu harus menyimpannya untuk kamu gunakan sendiri. Jika orang-orang tua dari seratus sekte ramuan itu mengetahuinya, mereka pasti akan memintamu untuk mengeluarkannya dan menawarkannya kepada sekte tersebut. Bibi Mei menggelengkan kepalanya. Itu benar. Mendengar ini, Lu Liu mengangguk setuju. Aku akan menemui ayah dan menyuruhnya pergi ke seratus sekte ramuan untuk mengantarkan ramuan roh. Bibi Mei, bantu aku mengawasi Ningki. Jika ada pergerakan, segera beritahu aku. Kata Wilo Hijau. Oke, jangan khawatir. Bibi Mei mengangguk. Di luar kota kekaisaran, seorang kasim muda dengan diam-diam berlari keluar dan langsung menuju kepala pejabat Ning yang sedang menunggu dengan cemas. Saat dia melewatinya, selembar kertas terlepas dari lengan bajunya. Pramugaran Ning mengulurkan tangannya dan selembar kertas terbang ke tangannya. Saat dia membukanya, ekspresinya berubah drastis. Putri ke-9 telah pindah ke kediaman Markis pembunuh Naga untuk sementara. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Steward Ning sangat suram saat dia bergegas menuju kediaman Champion Markis. Ketika dia kembali ke kediaman Markis dan melaporkan berita tersebut ke Namong Yuer, para pelayan di luar semua mendengar suara Namong Yuer bagaimana dia bisa baik-baik saja. Berengsek. Namong Yuer merajuk sebentar, lalu merapikan penampilannya dan membawa Yuan kecil ke kediaman Namong untuk menemui Namong Kixing yang baru saja kembali. Kaka, putri ke-9 telah pindah ke kediaman Ning Ki Bajingan itu untuk sementara waktu. Kata Namong Yuer dengan dingin. Namong Kixing mengangguk. Saya sudah tahu. Raja Iblis 100 Kepala Ki Yuan Li, orang tua itu, mengambil uangku tetapi membiarkan Ning Ki kembali hidup. Benar-benar penuh kebencian. Saya pikir dia kuat, tetapi sekarang Ning Ki telah kembali ke ibu kota begitu lama, ada masih belum ada kabar tentang dia. Mengapa kita tidak melakukan perjalanan lagi ke sekte pembantaian darah? Namong Yuer segera melampiaskan kemarahannya pada Ki Yuan Li dan mengutuknya dengan kejam. Kami tidak yakin dengan nilai Ning Ki di mata putri ke-9, jadi jangan bertindak gegabuh untuk saat ini. Kata Namong Kixing. Apakah kita hanya akan melihat itu berjalan mondar-mandir di depan kita? Kata Namong Yuer dengan enggan. Mari kita tunggu. Lagi pula kita berada dalam kegelapan, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Saran Namong Kixing. Setelah percakapan singkat, Namong Yuer kembali ke Markis pembunuh naga. Dia memperhatikan bahwa para pelayan dan murid keluarga cabang yang dia temui di sepanjang jalan semuanya memiliki tatapan yang aneh. Pelayan Ning, apa yang terjadi? Namong Yuer mencari stewart Ning dan bertanya dengan dingin. Pengurus Ning berkata dengan ekspresi jelek, seluruh kediaman Markis tahu bahwa Ning Ki tidak hanya tidak menyinggung kediaman putri, tapi dia juga telah menjadi alkemis terhormat di kediaman putri, dan bahkan alkemis yang terhormat. Bahkan apa? Namong Yuer mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya yang tajam hampir menembus dagingnya. Bahkan ada rumor bahwa Ning Ki sudah menjadi alkemis Grandmaster. Pramugara Ning berkata dengan lembut. Omong kosong, siapa yang berani menyebarkan rumor seperti itu? Tangkap aku dan bawa aku ke sini. Saya ingin bertanya secara pribadi apa tujuannya melakukan semua ini. Apakah dia mencoba mempermalukanku? Namong Yuer meledak seperti kucing liar yang ekornya diinjak. Ekspresi Stewart Ning berubah ketika dia mendengar itu. Dia berkata dengan lembut, nyonya. Hati-hati, dinding punya telinga. Apa yang kamu maksud dengan tembok punya telinga? Jangan berhenti di tengah jalan. Siapa yang menyebarkan rumor tersebut? Namong Yuer mendengus dingin. Itu, itu dari taman penghapusan armor. Pramugara Ning berkata dengan lembut. Tuan tua, wajah Namong Yuer menjadi pucat. Jika itu masalahnya, maka rumor tersebut mungkin benar. Bajingan itu telah menjadi Grandmaster Alkemis. Bukankah itu berarti dia meremehkan kita? Namong Yuer panik. Melihat itu, pengurus Ning segera menghiburnya. Nyonya, jangan khawatir. Masalah ini belum dapat dikonfirmasi. Pergi dan cari tahu informasi lebih lanjut untukku. Saya ingin informasi yang lebih akurat. Kata Namong Yuer dengan tegas. Iya. Titik-titik. Biarkan aku keluar, saudara laki-laki. Tong Tian. Rumah Tong. Tong Yingkong berteriak dari kamar. 168. Wajah cantik. Tong Tian tersenyum pahit sambil berjongkok di depan pintu. Adik, dengarkan saja ayah. Ningki bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri saat ini, jadi sebaiknya ayah tidak membuat masalah. Keluarga Tong kita seperti semut di ibu kota. Bagaimana jika macan putih putri Jiu dari kerajaan melampiaskan kemarahannya pada keluarga Tong kami karena kamu berteman dengan Ningki? Hanya satu nafas darinya dan keluarga kita akan hancur. Kamu harus memikirkan ayah dan yang lainnya. Ningki sangat setia padamu dan memberimu wajah selama kompetisi. Sekarang dia dalam masalah, kenapa kamu tidak membantunya? Tong Yingkong berkata dengan marah. Tong Tian segera menutup telinganya. Aku tidak bisa mendengarmu. Aku tidak bisa mendengarmu. Di halaman lain keluarga Tong, Nyonya kedua menghela nafas kepada putrinya Tong Yingwei dan putranya Tong di dengan rasa takut yang masih ada. Untung kalian tidak memiliki hubungan yang begitu dalam dengan markis pembunuh naga. Jika itu tersebar oleh seseorang, keluarga Tong kita akan tamat. Tong Yingwei mengerutkan alisnya dan berkata, apakah ini benar-benar serius? Apakah ada kesalahpahaman antara putri kesembilan dan saudara Ning? Saudara Ning, Ningki, panggil dia Ningki, memahami. Nyonya kedua sangat marah. Iya ibu. Tong Yingwei berkata dengan lembut. Tong, this expression was come. Dia tidak peduli dengan masalah ini. Umum, berita terbaru, putri kesembilan telah pindah ke kediaman markis pembunuh naga. Dosi Agung berseragam militer tiba-tiba menerobos ke halaman belakang kediaman Tong. Tong Guan awalnya sangat marah. Bagaimana seseorang bisa menerobos ke halaman belakang. Namun ketika dia mendengar maksud dibalik kata-katanya, dia terkejut dan berjalan keluar ruangan. Apa katamu? Putri kesembilan telah pindah ke kediaman markis pembunuh naga. Semua orang di KAM tahu tentang hal itu. Saya tidak mengharapkan itu. Tong Guan berbalik dan bergegas menuju pintu kamar Tong Yingkong. Ayah. Tong Tian berdiri. Adikmu masih di dalam. Tong Guan bertanya dengan suara yang dalam. Iya, Tong Tian mengangguk. Ayah, keluarkan aku. Teriak Tong Yingkong saat mendengar suara Tong Guan. Tong Guan segera maju dan memecahkan kuncinya. Tong Yingkong sedang bersandar di pintu dan tersandung keluar. Tong Guan berkata sambil tersenyum, Yingkong, apakah kamu akan pergi ke tempat Ningki? Pergi. Tong Yingkong dengan waspada memandang Tong Guan, tidak tahu apa yang sedang dilakukan ayahnya. Yah, putri kesembilan sepertinya tidak memiliki dendam yang mendalam terhadap Ningki. Dia tidak akan melibatkan keluarga Tong. Tong Guan tertawa canggung. Jadi begitulah. Tong Yingkong berkata dengan marah, Ayah, bagaimana kamu bisa begitu sombong? Ketika Anda pergi ke Hundred Herb Hall untuk membeli sesuatu, Tuan Mudaning adalah orang yang memberi Anda diskon. Saat kamu melihat aku dalam masalah, kamu langsung memutuskan hubungan denganku. Sekarang kamu baik-baik saja, kamu telah mengubah sikapmu. Tong Guan tidak marah. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Ayah, tidak ada yang bisa kami lakukan. Keluarga Tong mempunyai bisnis keluarga yang begitu besar. Kami harus melihat ke depan dan tidak sembarangan memihak. Hah. Pergilah dengan cepat. Kemana kita akan pergi? Sekarang dia baik-baik saja, jika saya lari ke sana lagi, bukankah saya akan ditertawakan oleh orang lain? Tong Yingkong dengan marah berbalik dan kembali ke kamarnya. Tong Tian menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Apakah Ningki baik-baik saja? Dia bertanya dengan bingung. Seharusnya begitu. Pergi dan lihat. Tong Guan melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah. Tong Tian mengangguk. Setelah satu atau dua hari, semua orang di ibu kota tahu bahwa kediaman Markis pembunuh naga tidak hanya baik-baik saja, tetapi mereka juga telah memanjat pohon tersebut. Selain itu, rumor bahwa Ningki adalah seorang Grandmaster Alchimia secara bertahap menyebar ke jalanan. Semua orang skeptis. Kediaman Markis pembunuh naga. Sue Ling telah mengasingkan diri selama dua hari terakhir. Pada hari ini, aura yang sangat kejam tiba-tiba datang dari kamarnya. Ningki, yang berada seribu kaki jauhnya, bisa merasakan auranya secara mendalam. Mengerikan sekali. Siapa itu? Deng San dan tiga pejuang Kaisar Realem lainnya bergegas ke pintu Sue Ling. Ningki dengan cepat berlari. Tuan Ketiga Deng, jangan salah paham. Itu temanku. Lingki yang terkejut. Oh tidak, saya lupa melaporkan ini. Dia bertukar pandang dengan Mai Singlong, yang sama pucatnya. Kemudian, dia berlari ke arah Tuan Ketiga Deng dan membisikkan beberapa kata ke telinganya. Hal seperti ini benar-benar terjadi. Ekspresi Deng San berubah drastis. Dia memberi isyarat kepada tiga pejuang Kaisar Realem lainnya untuk mundur. Siapa ini? Ningki, apa lagi yang kamu sembunyikan di kediamanmu? Putri Nakal itu berjalan bersama Wumaji. Tiba-tiba, Grey-Grey yang berada di bahunya terkejut. Saat berikutnya, ia melompat ke tanah dan lari. Apa yang membuat Grey-Grey ku takut? Putri Nakal itu sedikit marah. Ekspresi Wumaji sedikit berubah. Pintu tiba-tiba terbuka dan Sueling, yang telah kembali ke penampilan aslinya, keluar. Dia memiliki rambut panjang seputih salju, kulit berkilau dan bening, dan sepasang mata hijau zamrut yang seperti batu permata. Wajah cantiknya seketika membuat semua pria yang hadir menatapnya dengan linglung. Sueling mengerutkan kening dan melirik Ningki. Ningki segera berdiri di depan Sueling dan berkata dengan keras, Ini nona Sui, temanku. Dia tidak suka dikelilingi oleh banyak orang. Silakan pergi. Deng San kembali sadar, dia dan tiga pejuang Kaisar Realem lainnya mundur ke sisi putri ke sembilan dengan waspada. Wumaji merasakan tubuhnya gemetar saat menatap mata Sueling. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur tiga langkah. Dia segera menundukkan kepalanya. Ada sedikit ketakutan di matanya. Teman macam apa kamu? Kamu bahkan menakuti grey-greyku. Putri nakal itu menatap Ningki dan Sueling dengan ketidakpuasan, tidak peduli betapa cantiknya Sueling atau seberapa kuat auranya. Sueling mendengus dingin. Putri nakal itu hendak mengatakan sesuatu, tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa mengeluarkan suara. Selanjutnya, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Melihat ini, Deng San langsung teringat apa yang dikatakan Lingki yang kepadanya. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Sueling dan berkata, Nona, mohon ampun. Mata sang putri nakal dipenuhi amarah. Dia sangat marah. Itu pasti ulah wanita ini. Aku sangat marah. Pada saat ini, grey-grey menyelinap kembali dan dengan lembut mengetuk tubuh putri nakal itu. Embun beku di tubuhnya langsung mencair. Setelah itu, grey-grey memeluk kaki ramping putri nakal itu dan memperlihatkan separuh kepalanya, menatap Sueling dengan ketakutan. Sueling adalah naga raksasa peringkat tujuh dan anggota suku naga salju yang legendaris. Aura superiornya yang unik menyebabkan kera kejam langit peringkat tujuh merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Ini adalah pertama kalinya Ningki melihat monyet kecil ini menunjukkan bakatnya. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan magis yang dapat membekukan puncak dohuang dengan patuh di tempat akan dipatahkan hanya dengan satu ketukan. Sueling melirik grey-grey dan tersenyum. Jadi itu anak kera kejam langit. Kemarilah. Grey-grey berteriak ketakutan. 169. State of yang defisiensi. Deng San dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi canggung ketika mereka mendengar ini dan mereka berdiri di tempat tidak berani bergerak sedikit pun. Saat Sueling menggunakan kemampuannya dia mengungkapkan sedikit auranya. Aura inilah yang membuat Deng San yakin bahwa dia adalah seorang Grandmaster. Dia sudah menjadi seorang Grandmaster. Bahkan seratus kaisar doh tidak akan cukup. Beraninya kamu tidak mendengarkan aku. Putri nakal itu merasa jengkel. Yang mulia, berhentilah main-main. Ningki mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Anda. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia dibekukan lagi. Melihat ini, Gray Bui mengulurkan tangannya dan menepuknya lagi. Namun kali ini, bakatnya tidak berhasil. Putri nakal itu ditutupi lapisan baju besi beku. Nona, ini salah paham. Tolong biarkan sang putri pergi. Deng San dengan cepat menangkupkan tangannya. Dia secara alami akan bisa bergerak setelah dua jam. Sueling berkata dengan dingin. Lalu, dia menatap Little Gray. Little Gray segera berjalan menuju Sueling, melihat ke belakang tiga kali di setiap langkah. Jadi itu adalah Raja Keralangit yang kejam. Pantas saja itu bisa mematahkan kemampuanku. Snow Spirit mengambil Little Gray dan melihatnya sebentar. Bibirnya membentuk senyuman. Setelah memahami alasannya, dia kehilangan minat pada Little Gray dan Deng San. Dia bertanya pada Ningki, kapan kamu akan membawaku ke Fiersuin? Ningki tersenyum, Nona Sue, jangan khawatir. Saya akan mengantarmu ke sana setelah saya menyelesaikan masalah ini di rumah. Cepatlah, aku tidak ingin menunggu terlalu lama. Aku tidak bisa melepas gelang itu. Sue Ling mendengus dan berjalan kembali ke kamar. Oh, jadi dia mencoba melepas pencari lokasi yang diberikan Raja Naga Iblis padanya. Pantas saja ada aura yang begitu menakutkan. Setelah Sue Ling kembali ke kamar, Ningki menghibur putri nakal itu dengan senyum pahit. Nona Sue berkata bahwa dia akan bisa bergerak dalam dua jam. Putri, mohon bersabar dan jangan marah. Itu tidak layak itu jika kamu melukai tubuhmu. Mata sang putri nakal itu terbakar amarah. Dia ingin memukul Ningki dengan baik, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Deng San tersenyum pahit, apa latar belakang Nona Sue ini? Eh, ini rahasia. Nona Sue harus bersedia memberitahuku. Aku tidak berani mengatakan apapun. Ningki berbisik. Benar, Tuan Ning, ku dengar kamu menyinggung pangeran ke-13 di ibu kota kekaisaran. Deng San terus bertanya. Putri nakal yang membeku awalnya sangat marah. Setelah mendengar kalimat ini, perhatiannya tertuju. Bisa dibilang aku telah menyinggung perasaanmu. Kenapa? Sangat merepotkan. Ningki menganggup dan mengakui. Ini lebih dari sekedar merepotkan. Doh Huang dengan dingin mendengus. Deng San menghela nafas, bagaimana aku mengatakannya. Pangeran ke-13 sedikit pendendam. Karena kamu tidak menyakitinya, ku harap dia bisa memberikan wajah pada sang putri dan tidak memikirkan masalah ini. Namun, untuk 3 tahun berikutnya sampai 4 tahun, kamu masih tidak bisa pergi ke ibu kota kekaisaran. Bahkan jika kamu tidak kehilangan nyawamu, kamu masih akan dipermalukan. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Ningki menganggup. Tuan muda, kabar buruk. Dagozi berlari mendekat dengan ekspresi bingung. Mengapa kamu begitu tidak sabar? Kamu harusnya tahu bahwa kamu sekarang adalah dosi bintang 1. Ningki mengerutkan kening. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada UR kecil dan yang lainnya. Aku tidak bisa membangunkan mereka bagaimanapun caranya. Dagozi berkata dengan cemas. Benar-benar. Ningki mengerutkan kening dan menatap Deng San. Grandmaster Ning, pergilah dulu. Kami akan tetap di sini dan menjaga putri. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Yang mulia, saya akan pergi dulu. Ningki melambaikan tangannya pada putri nakal itu dan mengikuti Dagozi ke ruang pelatihan tempat UR kecil dan yang lainnya berada. Nyonya Zuo sudah berdiri di depan pintu dengan wajah cemas. Dia dengan cemas menatap Zuo Linger. Kedua gadis itu saat ini terbaring tak sadarkan diri di tanah. Saat mereka berdua mencoba menerobos ke kelas Douling, Nyonya Zuo tidak berani bertindak gegabuh. Tuan muda, begini. Mereka sepertinya tertidur. Tidak peduli bagaimana saya memanggil mereka. Mereka tidak akan bangun. Apakah mereka akan baik-baik saja? Dagozi menunjuk mereka berdua dan berkata dengan wajah sedih. Kalian tunggu di luar. Saya akan masuk dan melihat. Ningki masuk. Dia berada di puncak kelas Douling. Dalam sekejap, dia melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh Dagozi dan yang lainnya. Di permukaan tubuh kedua gadis itu, ada cahaya merah muda samar-samar terlihat berenang di saluran Ki mereka. Kemungkinan besar ini adalah Doki keduanya. Masih berenang, artinya keduanya masih dalam kondisi latihan. Ningki secara naluriah melihat atribut kedua gadis itu. Rumah pembunuh naga, rumah Yue kecil. Level, puncak Dagozi. Metode budidaya, teknik gadis dewa tingkat 9 Yin Sa tidak lengkap. Keterampilan bela diri, tidak ada. Oin kesehatan, 500 per 900. Dia telah memasuki kondisi defisiensi yang poin kesehatannya menurun dengan kecepatan 5 poin per detik. Atribut Zuolinger mirip dengan Little UER. Ada juga catatan di bawah yang mengatakan bahwa dia telah memasuki kondisi defisiensi yang Ningki juga menyadari bahwa poin kesehatan kedua gadis itu benar-benar berbeda dari kultifasi mereka. Puncak Dagozi dan metode budidaya tingkat dewa. Meski belum lengkap, poin kesehatan mereka setidaknya harus di atas 2.500. Kedua gadis itu saat ini hanya memiliki sekitar 900 poin kesehatan. Jika poin kesehatan mereka terus menurun dengan kecepatan seperti ini, nyawa mereka akan dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Ningki sedikit cemas. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Setelah berpikir sebentar, dia buru-buru bertanya pada sistem, sistem, cepat beritahu saya apa itu kekurangan yang dan bagaimana cara menghilangkan kondisi ini. Kekurangan yang. Beberapa metode budidaya khusus memerlukan keseimbangan yin dan yang. Ketika ada kelebihan yinki, maka akan memasuki kondisi kekurangan yang. Beberapa metode budidaya yang tidak lengkap lebih mungkin menyebabkan fenomena ini. Jika tuan rumah perlu menebus keadaan ini, dia dapat membeli yang replenishing pills dari Dragon's Layar Mall. Untuk menghilangkannya sepenuhnya, dia dapat menyelesaikan metode kultivasi atau melakukan kultivasi ganda pria dan wanita untuk menyelaraskan yin dan yang. Namun, peringkat doki laki-laki harus lebih tinggi daripada peringkat perempuan untuk menekannya. Kultivasi ganda pria dan wanita. Ningki melirik kedua anak kecil itu dan segera menolak gagasan ini. Dia hanya bisa menebusnya untuk sementara dan memilih untuk membeli pil pengisian yang dari Mall Pembunuh Naga. Pil pengisian yang kuning bawah, 10 koin pembunuh naga. Pil pengisian yang kuning tengah, 100 koin pembunuh naga. Begitu mahal, pil pengisian yang kuning bawah hanya 1 koin pembunuh naga. Sistem, apakah Anda mencoba menaikkan harga? Ningki melihat harganya dan mengutuk dalam hatinya. Karena situasi yang mendesak, meskipun dia mengutuk, dia masih membeli dua pil pengisian yang kuning tengah. Kemudian, dia memberi makan Little UR dan yang lainnya masing-masing. Tidak lama setelah pil masuk ke perut mereka, Ningki menyadari bahwa kulit mereka terlihat jauh lebih baik. Melihat atributnya, kondisi defisiensi yang di bagian bawah telah menghilang. Tuan muda, apa yang terjadi pada kita? UR kecil perlahan membuka matanya dan menggeliat. Kemudian, dia melihat Ningki berjongkok di sampingnya dan bertanya dengan heran. 170. Datanglah ke pintu untuk menginterogasi. Dagozi dan Nyonya Zuo akhirnya menghela nafas lega. Kekaguman mereka terhadap Ningki semakin dalam. Benar saja, begitu Tuan muda mengambil tindakan, dia bisa menyelesaikan masalahnya. Ningki menyentuh kepala kedua gadis itu dan tersenyum, kamu sekarang berada di puncak Do Si Agung, tetapi kultifasimu belum terkonsolidasi. Jangan terlalu cemas untuk menerobos ke alam Dowling. Kamu juga cemas sekarang, jadi ada masalah kecil dalam latihanmu. Jika aku tidak mengizinkanmu berlatih sebentar, kamu bisa berhenti berlatih. Baiklah, kami akan mendengarkanmu, Tuan muda. Kedua gadis itu mengangguk. Setelah menyelesaikan masalah ini, mata Ningki berbinar. Dia tiba-tiba teringat pada Long Jiutian yang menjual seni bela diri kepadanya. Long Jiutian memiliki seni bela diri ini, jadi tidak mungkin dia tidak membiarkan gadis-gadis dari keluarga Long mempraktikannya. Dia pasti mengetahui bahaya tersembunyi dari mantra wanita Jiu Yue yang tidak lengkap, tapi dia merahasiakannya. Jika dia tidak dapat kembali ke Kekaisaran Kintang tepat waktu, Yue R kecil dan Zuo Lingar akan dibunuh olehnya. Memikirkan hal ini, Ningki mau tidak mau mengeluarkan niat membunuh yang samar-samar. Zhang Long, Zhao Hu. Ya, ikutlah denganku ke keluarga Long. Aku ingin menyelesaikan masalah dengan Long Jiutian. Ya, Tuan Ning. Ningki berjalan ke pintu bersama Zhang Long dan Zhao Hu dan bertemu Lin Kiang dan Mai Singlong. Mereka dihukum oleh Putri Kesembilan untuk menjaga gerbang karena mereka membiarkan Ningki membawa Xin Che dan gadis-gadis lainnya kembali ke Kekaisaran Kintang. Mereka baru saja keluar untuk berganti Sif dengan penjaga sebelumnya dan kebetulan bertemu dengan Ningki yang hendak keluar. Tuan Ning. Keduanya tersenyum pahit dan menyapa Ningki. Ningki melihat mereka dari atas ke bawah. Akan sia-sia jika tidak menggunakannya di puncak alam Raja Do. Karena dia adalah alkemis di rumah Putri Kesembilan, dia seharusnya berhak memerintahkan para penjaga, bukan memikirkan hal ini, Ningki segera berkata, kalian berdua, ikut aku. Tetapi Putri Kesembilan meminta kita untuk menjaga gerbang. Ningki yang tampak malu dan menggelengkan kepalanya seperti mainan drum. Mereka pernah ditipu oleh Ningki, jadi mereka tidak ingin ditipu untuk kedua kalinya. Sebagai alkemis dari rumah Putri Kesembilan, apakah kata-kataku tidak berpengaruh? Ningki tersenyum. Jika Grandmaster Ning benar-benar ingin kita pergi, itu bukan tidak mungkin. Hanya saja Sang Putri, lagi pula, kita berdua saat ini sedang dihukum. Sebagai puncak Do Wang yang bermartabat, Ningki yang tidak ingin berdiri di depan pintu sepanjang hari dan diarahkan oleh orang yang lewat seolah-olah mereka sedang melihat monyet. Itu tidak menjadi masalah di Kerajaan Macan Putih karena ada banyak orang seperti dia. Namun, Do Wang di Kekaisaran Kintang semuanya berada di posisi tinggi dan tidak ada satu pun penjaga gerbang. Mengerti, aku akan bicara dengan Sang Putri. Dia akan tetap menatapku. Ayo pergi. Ningki tertawa. Keduanya menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. ke arah keluarga Panjang. Itu markis pembunuh naga, Ninggir. Ketika orang-orang di jalan melihat Ningki, mereka semua memberi jalan untuknya. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok hidungnya. Apakah dia begitu menakutkan? Tidak lama kemudian, Ningki tiba di pintu masuk keluarga Panjang. Pintu utama Klan Panjang secara kebetulan terbuka pada saat ini. Sesosok keluar dari dalam. Di samping sosok itu adalah orang yang dicari Ningki, Long Ji Utian. Ada juga beberapa Do Wang lainnya. Mereka seharusnya menjadi tetua dari Klan Panjang. Ningki juga mengenali angka ini. Dia adalah seorang kenalan lama. Kepala Supervisor Huang Fufei, sudah lama tidak bertemu. Anda masih tetap anggun seperti biasanya. Ningki melangkah maju dan tersenyum. Huang Fufei mengungkapkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Matanya menyapu Lin Kiang dan Mai Singlong. Adapun Zhanglong dan Zhao Hu, mereka hanyalah douling. Dia tidak peduli dengan mereka. Hati Huang Fufei menjadi tenang ketika dia mengira mereka berada di ibu kota dan Ningki tidak akan berani melakukan apapun padanya. Dia tersenyum dan berkata, pembunuh naga Markis, sungguh suatu kebetulan. Namun, masih ada beberapa hal yang harus aku urus. Aku akan pergi dulu. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berbalik untuk pergi. Huang Fufei tampak seperti sedang berjalan santai, namun kenyataannya, dia melarikan diri dengan panik. Ningki melihat punggungnya dan tersenyum. Jalan pelan-pelan. Ayo cari waktu untuk ngobrol. Huang Fufei tidak menoleh ke belakang saat mendengar ini. Dia hanya mempercepat langkahnya. Long Jiutian melihat adegan ini dan tertawa keras. Dia keluar bersama beberapa tetua untuk menyambut mereka. Bukankah ini Markis pembunuh naga? Aku mendengar burung murai berkicau saat aku bangun pagi ini. Jadi, ada tamu penting yang datang. Saat dia berbicara, dia tersenyum pada Lin Qiang dan Mai Xinglong dan mengangguk. Long Jiutian adalah Dou Wang Bintang Sembilan. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa budidaya keduanya lebih tinggi daripada miliknya. Tak perlu dikatakan lagi, mereka pastilah penjaga Putri Kesembilan Kerajaan Macan Putih. Sepertinya rumor tersebut benar. Putri Kesembilan tidak hanya tidak memiliki permusuhan dengan Ning Qi, tetapi mereka juga memiliki hubungan dekat. Haha, Chief Long pasti bercanda. Bagaimana saya bisa dianggap sebagai tamu penting? Saya di sini untuk menanyakan sesuatu. Ning Qi tersenyum. Silakan masuk. Kamu tidak mungkin berdiri di pintu masuk untuk berbicara. Long Jiutian tersenyum dan memberi isyarat untuk mengundang Ning Qi masuk. Namun, ada sedikit keraguan di hatinya. Klan panjangnya tidak memiliki permusuhan dengan Ning Qi, dan mereka juga tidak memiliki banyak hubungan. Mengapa Ning Qi ada di sini hari ini? Semua orang tiba di aula tamu klan panjang. Para tetua pergi setelah bertukar kata dengan Ning Qi. Hanya Long Jiutian, dua pengawalnya, dan kelompok Ning Qi yang tersisa di aula. Bolehkah aku tahu kenapa Markis Pembunuh Naga ada di sini hari ini? Saya pasti akan membantu jika saya bisa. Long Jiutian menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum. Ning Qi menatap Long Jiutian beberapa saat dan berkata sambil tersenyum, Kepala Long, apakah Anda masih ingat metode kultivasi yang Anda jual kepada saya, mantra wanita sembilan yin? Oh, aku ingat. Ekspresi Long Jiutian berubah, dan dia tersenyum dengan tenang. Ning Qi segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia mencibir, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa metode kultivasi ini memiliki kesalahan fatal sebelum kamu menjualnya kepadaku? Apa? Cacat dalam metode budidaya. Bagaimana mungkin? Long Jiutian memandang Ning Qi dengan heran, lalu dia tersenyum, Pembunuh Naga Markis, apakah kamu bercanda? Ning Qi memandangnya dengan serius, apakah aku terlihat seperti sedang bercanda denganmu? Long Jiutian melambaikan tangannya lagi dan berkata dengan suara yang dalam, Pembunuh Naga Markis, kamu salah paham. Sama sekali tidak ada masalah dengan metode kultivasi ini. Selama dia menolak mengakuinya, dia tidak percaya Ning Qi bisa melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, ini adalah Kekaisaran Kintang, dan klan panjang memiliki hubungan dekat dengan rumah umum Sen Wu. Mereka adalah pedagang terbesar di Kekaisaran Kintang. Dengan status setinggi itu, mustahil bagi Ning Qi untuk menyentuhnya. Oh, kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita. Hati-hati, ketua Long. Ning Qi tertawa, berdiri, dan hendak pergi. Long Jiutian mendengus, sampai jumpa. Dia kemudian duduk di kursinya dan melihat Ning Qi dan yang lainnya pergi. Setelah Ning Qi menghilang dari pandangannya, sesosok tubuh keluar dari aula belakang. Orang ini adalah penatua agung dari klan panjang, Long Xiao. Dia belum pergi, tapi pergi ke aula belakang untuk mendengarkan percakapan antara Ning Qi dan Long Jiutian. Terima kasih telah menonton.